Sementara itu, sedara para petani di Kecamatan Terentang terus melakukan inovasi untuk menekan kos produksi pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi para petani. Keberhasilan negapoktan empening mandiri Kecamatan Terentang dalam mengembangkan pertanian mampu memanfaatkan lahan pertanian yang menghasilkan berbagai jenis pertanian pangan. Buah-buahan, tanaman hortikultura, dan perkembangan sapi. Berbagai tanaman pun dikembangkan, untuk jenis buahnya ada durian, alpukat, jeruk madu, jeruk kepro, sawo, dan lengkeng ditanam dengan menggunakan kos yang minim. Gapoktan empening mandiri Kecamatan Terentang, Arpandi, mengatakan pihaknya menanam sayur, buah, dan peternakan diupayakan dapat saling mendukung agar bahan material yang digunakan tidak menjadi limbah, sehingga ongkos produksi menjadi rendah karena mensiasati pengelolaan media tanam. Bahan ataupun material yang terbuang dan tidak ada bahan atau material yang jadi limbah, semuanya harus bisa dimanfaatkan. Contoh, katakanlah kita panen, ada sisa panen bisa untuk ternak. Dari hasil ternak, feser sapi, urin sapi kita bisa untuk tanaman. Dari kubur raya, muda mahenrawan menambahkan untuk mendukung pertanian. Dan ini sudah sekian tahun ya, dari 2014. Tentu di sini juga sekaligus, baik itu komoditi-komoditi, terutama jahe, karena di sini diterentang sudah menerapkan fokus kepada produk. Peternakan pertanian di Kecamatan Terentang sangat memudahkan petani mendapatkan pupuk kandang dan hasil tanaman tidak terbuang, sehingga dapat menekan kos produksi pertanian.